Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki Menuju bilik suara, labu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata Raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia Kita memilih untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Suara rakyat-rakyat muda yang ada di sini Yang hadir malam hari ini di N.A. Coffee Premium Malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Kepada, saya panggilnya adik-adik atau kawan-kawan nih Bebas ya Atau ada yang dipanggil, mau dipanggil saya enggak? Ada enggak? Eh yang cowok, enggak usah senyum-senyum Bukan kamu Tapi yang cowok-cowoknya ini agak sedikit ya Cuma sebagian, enggak sampai sebagian Yang lebih banyak cowok-cowoknya Atau emang yang di sekolahnya lebih banyak cowok-cowok ya? Sama ya? Tapi ini dari SMA berapa kalau boleh tahu? SMA 3? Banda Aceh, boleh tepuk tangan untuk SMA 3 sekali lagi Terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini Dan tadi saya bilang, saya ingin memperkenalkan diri dulu Perkenalkan, nama saya Rifki Saya adalah seorang caleg muda Caleg muda, ya kan? Caleg muda, kalau sekarang, zaman sekarang kan banyak nih Kalau kalian lihat pamplet-pamplet balihu-balihu isinya caleg muda Sportivitas atau apalagi ya Biasanya ya Kampanye-kampanye-nya adalah mendukung anak-anak muda juga Kalian mau tahu enggak saya dari partai mana? Ada yang tahu saya dari partai mana? Enggak ada yang tahu ya? Saya juga enggak tahu masalahnya Tapi Saya diberi amanah Diberi yang amanah istilahnya ya Untuk mewakili dari partai demokrit Dewan modal kredit Jadi saya mempersiapkan diri saya untuk Jadi seorang caleg Dengan modal kredit Baru aja kemarin saya ngadein rumah saya Bukan rumah saya sih, rumah keluarga Jadi kalau misalnya teman-teman enggak berhasil mendukung saya Untuk jadi seorang caleg Saya bingung juga nih Gimana kalau rumah saya disita? Bukan masalah rumahnya disita Keluarga saya mau saya bawa kemana soalnya? Ada yang mau jadi tim saya enggak? Ada enggak? Tenang aja Biasanya kan kalian Kalau jadi tim ses Atau Jadi tim pendukung Itu dimintain modal kan? Atau Kalau istilah sekarang Agar silaturahmi tidak terputus Pinjam dulu seratus Kalau sama saya tenang aja Kalau sama saya Saya kasih seratus Sama minyak goreng Terus sembako Beras Apalagi Mau top up beli skin? Boleh Gampang Aman Tadi Selama saya disini Saya ngeliatnya kemari terus Karena Kalau ke sebelah sini Ini Lebih terang daripada lighting Saya Agak silau dengan Pesona kecantikannya Wah Aduh senyumnya Aduh senyumnya Luar biasa Jangan malas-malas senyum ya Enggak apa-apa Rumahnya di mana Kalau boleh tahu Sherlock ya nanti ya Oke Hari ini ya Saya selain Pengen Mengajak anak-anak muda Untuk memilih saya menjadi seorang caleg Calon legislatif Saya juga Pengen merekrut Teman-teman juga nih Teman-teman untuk Mendukung saya Menjadi seorang caleg Syaratnya gampang Yang penting kalian Pinter menjilat aja Ya Pertama Pinter menjilat Misalnya Kalian jumpa saya Ya Pak caleg Gimana Pak caleg Wah ganteng kali Pak caleg hari ini ya Boleh lah Pak caleg Kasih dulu seratus Pokoknya setiap pujian-pujian kalian Itu berbuah seratus ribu Gampang kan Kalian tinggal gabung aja Kalian tinggal puji-puji aja Kurang seratus Yaudah Nego berapa? Lapan puluh Oke ya Oke lapan puluh ya Atau seratus dua puluh Gampang Pokoknya kalian tinggal puji-puji aja Pak caleg gimana kabarannya hari ini Pak caleg Saya Pak caleg Cuma Pak caleg yang saya pilih nanti Pak caleg tenang aja Seluruh kampung saya Udah saya fotoin KTP-nya Untuk Pak caleg Pokoknya tenang aja Saya bagiin semua Seratus-seratus Gampang aja Yang penting Foto KTP jangan lupa Selain itu Saya butuh tenaga-tenaga juga nih Yang standby dimana aja Jadi kalau misalnya saya telpon Halo Ari dimana Misalnya contohnya Oh siap Pak caleg Saya meluncur Ada yang bisa kayak gitu gak? Ada gak yang standby 24 jam? Coke-coke kawannya Coke-coke kawannya Bisa Pak Oke siap 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 Jadi ya Jadi tim pendukung saya nanti untuk caleg 2024 Atau tim ses Ya kan Boleh tepuk tangan sekali lagi? Apa nih? Apa nih? Lagi bagi-bagi apa nih? Ini saya lagi Coba pengaruhi Anak-anak muda disini sih sebenarnya Oh lagi coba Mempengaruhi Anak-anak keren yang ada di depan kita ini Untuk? Untuk pilih saya Kalau yang cowok-cowannya Kalau yang cowok-cowannya Mungkin untuk jadi pendamping kali ya Boleh tapi kasih berapa dulu? Kasih berapa? Seratus Kasih seratus Gampang Yang penting foto KTP aja Jangan lupa ya Gak gitu caranya Karena Ini anak-anak muda sekarang ya Itu suaranya gak bisa dibeli Setuju ya? Setuju Setuju dong ya Jadi untuk menjadi pemilih pemula Itu harus menjadi pemilih cerdas Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek banget ya. Saya karena sebagai caleg muda, saya harus mengikuti. Gak bisa, gak bisa kampanye lagi disini ya. Oh, gak bisa lagi ya. Yang pasti kita hadir di satu program yang luar biasa. Benar. Tentunya di Pentas Pemilu 2024. Oke, luar biasa ya. Gak terasa Pentas Pemilu 2024 ya mengudara di TPRI. Yang mana, sebagai kita tahu kalau 2024 itu menjadi tahun yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia juga nih, Tika. Benar. Karena di tahun itu akan ada pesta demokrasi. Jadi sebagai persiapan juga nih. Dan apa sih yang harus kita siapkan, apalagi sebagai saya seorang caleg juga nih. Balik lagi. Saya kampanye terus, semuanya. Selamat 8.000. Cukup, jangan kampanye lagi ya. Yang pasti untuk tema malam ini itu, kita sangat menarik. Karena memang kita akan membahas tentang pemilih pemula. Ya, tapi setuju itu kita mau kenalan dulu sama bintang tamu kita yang sudah ada di sini. Setuju. Kita kenalan ini satu-satu sudah hadir di sini bersama kita, Bang Agusni. Ya, dari KIP Aceh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga sudah ada Pak Jakfar. Iya, sebagai pengamat juga ya Pak. Malam hari ini datangnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Aizah Junanda. Iya, Aizah Junanda dari SMA? Tiga Bandar Aje. Dari SMA Negeri Tiga Bandar Aje. Oke, luar biasa. SMA 3 mana suaranya? Tentunya juga teman-teman gue, teman-teman dari SMA 3 yang sudah stay di sini. Dan ini di sini bukan mau mendukung Aizah aja kan? Bukan ya? Bukan ya. Iya, tapi kita akan membahas tentang tema yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula. Oke. Luar biasa. Ini untuk memulai tentang tema yang satu ini, kita mau nanya ke Bang Agus nih dulu deh ya. Sebenarnya pemilih pemula ini, Bang itu kategorinya seperti apa sih gitu, yang bisa disebut sebagai pemilih pemula? Baik, terima kasih. Saya pikir ya pemilih pemula ini ya masuk ke dalam salah satu kategori apa namanya generasi Z gitu ya. Gen Z ya? Gen Z gitu ya. Gen Z ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu jumlah pemilih kita di Aceh ya. Secara semuanya, secara total itu ada 3.732.000 pemilih. Maka dalam hal ini, ini kan masuk ke dalam pemilih pemula. Nah, ada sekitar 400-an pemilih pemula yang merupakan pemilih-pemilih yang hari ini sudah kita pastikan pada tanggal 14 Februari 2024, dia akan bisa memilih, akan bisa KTPS. Tentu memang sampai sejauh ini, generasi ini belum memegang KTP, belum bisa memegang KTP elektronik. Nah, karena memang kita sudah mendata dari sejak awal. Nah, mereka ini sudah kita masukkan ke dalam pemilih, sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya, yang bersangkutan orang-orang yang sudah kita data ini, dia akan bisa datang ke KTP untuk memilih. Sekali lagi, kendati yang bersangkutan belum bisa memegang KTP elektronik, termasuk pada hari H. Karena kenapa? Boleh jadi nanti, pada hari H, kita mungkin tidak tersedianya belangkuh, gitu kan. Tapi nanti, ya, dimungkinkan dengan katakan surai keterangan atau apa, yang mendatang kepuasannya, yang bersangkutan bisa memilih, karena memang kita sudah masukkan ke dalam daftar pemilih. Oke, jadi mereka bisa datang nanti dengan membawa bukti? Ya, membawa bukti atau membawa KTP elektronik, karena memang KTP elektronik baru bisa dikeluarkan pada saat tanggal 14 Februari, jika memang yang bersangkutan itu 17 tahun, genap usianya, ya. Pada tanggal 14 Februari 2024. Oke, menarik, menarik. Nah, saya juga pengen nanya nih ke Pak Agus, ya. Saya panggilnya Pak atau Bang sih? Bang aja ya. Bang aja ya? Biar lebih mudah. Sayanya yang tua nantinya. Jadi Bang Agus, saya mau nanya juga nih, klasifikasi atau syarat penentuan dia adalah seorang pemilih pemula itu apa sih? Nah, kalau yang menjadi persyaratan mutlak adalah KTP elektronik. KTP elektronik. Kan, KTP elektronik. Tentu bisa dikeluarkan KTP elektronik jika yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun. Dan atau dia sudah kawin. Oh iya, sudah kawin. Dan atau sudah kawin. Nanti memang usianya baru 15 tahun, 16 tahun, bahkan ada yang 14 tahun. Udah kawin, Pak? Kalau memang dia sudah kawin, yuk udah kawin dulu. Berarti boleh ya? Nah, itu boleh. Pasti dia, kita akan kita datang. Udah ada? Belum ya, belum ya. Jangan panik, nggak apa-apa. Kalau udah juga nggak apa-apa. Oke. Iya. Itu syarat mutlaknya ya? Itu syarat mutlak. Kalau misalnya dia kata-kala, ini kan jadi persoalan kita di lapangan, Pak Zafar. Ini Pak Zafar ya penting juga kita sampaikan sama beliau. Nanti meskipun beliau hadir hari ini dalam kapasitas sebagai akademisi, atau pengamat. Atau pengamat, gitu. Tapi ini birokrasi juga, ini birokrasi juga, gitu. Tapi bilang tidak, ada saluran yang bisa kita sampaikan. Nah, kan jadi persoalan ketika dia umur di bawah 17 tahun, tapi dia sudah nikah. Nah, menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara untuk kita data, dan kemudian kita masukkan dia sebagai pemilih. Persoalannya kemudian adalah, KTP elektroniknya dia yang tidak dia miliki, gitu. Maka ya? Dia nikah bawah tangan. Oh. Bawah tangan bukan gini, Bu. Ini kasus baru lagi. Iya. Nah, ini menjadi persoalan kita. Oke, oke. Yang awalnya tugas kita hanya mendata pemilih, calon pemilih, tapi kemudian karena memang ada kasus case yang seperti ini di lapangan, sehingga kita harus kembali mengambil kasus ini, ya salurannya kemana? Apakah ke KUA? Karena memang dia yang bersangkutan nikahnya tidak di kantor perusahaan agama, gitu kan? Ini, 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 gitu. Tapi, sorry, saya potong banget. Kapan data pemilih itu terakhir dikumpulkan, gitu? Bahwa, oke, ini sudah segini nih totalnya, gitu? Iya, data kita terakhir dan sudah kita plenuhkan secara nasional, itu 4 Juli 2022 yang lalu. Dan itu sudah kita tetapkan secara nasional bersama 37 provinsi lainnya di Indonesia. Kita kan bersama 514 kabupaten-kota, ini menjadi data kita, ya, yang 3.743.000 pemilih tadi, ya, itu, apa namanya, ya, sudah menjadi bahagian dari data secara nasional. Nah, walau memang kemudian, ya, data yang sudah kita tetapkan ini, ya, kemudian disebut DPT, daftar pemilih tetap, ya, Tapi memang, Pak Zafar, kita masih ada dalam perjalanan ada agenda penyusunan dan pendataan data atau klasifikasi data lainnya, gitu kan? Salah satunya adalah DPTB, gitu kan? Data pemilih tambahan adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam DPT, ya, namun kemudian... Kemudian, eh, adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam DPT, namun kemudian yang bersangkutan pindah memilih. Oke. Dengan berbagai alasan. Alasan pindah kerja, pindah tugas, karena pindah belajar, karena sakit, gitu kan? Oke. Yang paling intinya ada tujuh alasan berdasarkan PKPU dan empat alasan lainnya berdasarkan putusan MK. Oke. Jadi, ini edukasi juga, nih, ya, untuk teman-teman yang hadir di sini, gitu, sebagai pemilih pemula rata-rata, ya, akan sebagai pemilih pemula. Oke, kita next ke Pak Agus, ya. Kalau ke Pak Agus lagi, nih. Ke Pak Zafar, ya, tuh. Jangan diam aja, kerja, Gih. Kejara. Riket pegang ini, di sini, sebenarnya. Jadi, riket di sini. Pak Zafar, kalau Bapak melihat, seperti apa sih sebenarnya pengaruh suara dari teman-teman, pemilih pemula ini, gitu. Seberapa signifikan ya, pengaruhnya di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih. Secara kuantitas, dan di sisi jumlah, kalau yang pemilih pemula, kan pemilih yang pertama sekali menggunakan hak pilih. Pada tanggal 14 Februari 2024. Berarti pemilih pemula ini kan pada umumnya, sebelumnya tidak pernah menggunakan hak pilih. Dan pada umumnya, kelas 3 SMA atau SMK. Pada umumnya. Dan dari sisi jumlah sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin tidak sampai 1% dari jumlah seluruh pemilih yang ada. Pemilih, ya, Pak, ya. Tetapi ini penting. Kenapa? Karena memang pemilih pemula ini, karena memang baru pertama sekali mengikuti pemilu, sehingga belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman tentang apakah dia terdaftar sebagai pemilih, belum berpengalaman menggunakan hak pilih, misalnya melakukan pencoblosan pada hariha. Kemudian juga belum berpengalaman menghadapi berbagai tekanan, berbagai rayuan, bujukan, berbagai calon. Seperti ini, ya. Berarti masih bisa ya, masih gampang ya, Pak? Masih gampang. Dan kemudian juga belum mengetahui bagaimana, apa namanya, calon-calon atau calon presiden, calon DPD, DPRD, dan sebagainya yang akan dipilih. Tentu yang dipilih ini kan harus orang yang berkualitas. Betul, betul. Tadi kan sudah disebutkan pemilih yang cerdas. Jadi pemilih pemula yang cerdas itu bukan hanya bisa menggunakan hak pilih, tetapi mengetahui apa yang dipilih, siapa yang dipilih. Karena ini orang-orang yang terpilih nanti orang yang akan menyelenggarakan pemerintahan, yang akan memimpin negara. Jadi kalau orangnya yang tidak berkualitas, tidak berintegritas, tentu berdampak pada tidak meningkatnya kualitas pemerintahan. Oke. Jadi selama ini, seperti yang Pak Jafar tahu, tadi disebutkan juga kalau anak-anak muda ini target umpuknya sih sebenarnya, Pak. Dari caleg-caleg juga ya. Nah, jadi mungkin apa sih, Pak, pesan-pesan kalau misalnya kiat-kiat nih anak-anak muda, kalian sebaiknya pilih calon yang kayak gini nih. Atau misalnya calegnya yang kayak gini, atau calon bupatinya yang kayak gini. Seperti apa sih, Pak? Jadi baik, yang pertama kalau menurut saya itu calon yang dipilih tentu harus diketahui. Bagaimana integritasnya, bagaimana kapasitasnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui integritas dan kapasitas dari caleg yang dipilih ini, tentu harus mengetahui track record mereka. Sekarang track record mereka mudah kita ketahui dengan mengikuti kampanye, mengikuti sosialisasi, mungkin juga dengan lihat di media sosial, di Google, itu kan mudah kita lihat. Begitu kita searching langsung dapat bagaimana datar belakang dia. Semudah itu sekarang karena sudah ada media sosial itu tadi ya, Pak. Oke. Nah, kalau kita ke Aiza sekarang. Nah, ini kan target utama dari caleg-caleg dadungan ini ya. Saya melihat Aiza ini masa depan saya. Ini masa depan dong. Bahaya banget nih. Nah, Aiza. Benar, benar. Bahaya ya, Pak ya? Bahaya sekali. Aiza ini kan sebagai pemilih pemula di sini ya. Sekarang berarti umur? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Udah ada KTP? Oh, sudah. Oke. Berarti ini tahun pertama Aiza ikut pemilu gitu ya? Iya. Oke. Gimana? Gimana perasaannya sebagai pemilih pemula saat ini? Apakah ada rasa bingung? Seperti yang tadi Pak Jakpar bilang ya, karena kan biasanya belum tahu kondisi gitu ya. Apa ada rasa-rasa bingung? Terus mudah-mudah tersulut mungkin ya atau mudah terpengaruhi gitu. Gimana perasaannya Aiza sebagai pemilih pemula? Pertama, kami rasakan kami bingung memilih calon-calon pemimpin kami. Karena kami baru pertama kali ini. Oke. Dan kami nggak tahu harus lihat dari sisi apa calon-calon pemimpin kami. Dan banyak yang kayak tadi abang tuh. Abang nih ya? Abang tuh. Abang tuh yang mana? Abang nih. Calon-calon tadi ya? Calon-calon. Calon-calon tadi itu main sogo pakai duit. Jadi kan banyak anak muda yang terpengaruhi. Oke. Aiza gimana? Boleh juga. Aiza membela yang benar atau membela yang bayar? Gimana? Yang benar ya? Oke. Yang benar ya. Jadi memang kebingungan itu ada ya untuk sebagai pemilih pemula gitu ya. Tapi sebenarnya ceritanya seperti apa yang menurut Aiza sebagai anak muda? Mewakili teman-teman gen Z-nya nih ya. Yang pemimpin yang seperti apa sih yang sebenarnya kalian dambakan? Yang pertama tentunya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yang lebih peduli terhadap anak muda bangsa dan masyarakat-masyarakat di pelosok daerah. Oke. Nah jadi ini kan udah masuk nih masa-masanya nih. Aiza udah pernah nerima istilahnya kayak kampanye-kampanye dari caleg gak? Atau udah pernah dengar gak? Atau udah punya kaos partai gak? Belum? Untuk ini belum. Tapi udah ada coba diajak. Cuma Aiza belum. Oh iya. Jadi udah mulai nerima juga gitu ajakan-ajakan untuk milih atau kampanye gitu ya. Oke. Tapi luar biasa ya. Keren-keren. Sebenarnya udah duluan orang lain ya daripada saya ternyata ya. Oke Bang August berarti kan kayak Aiza bilang juga gitu. Ternyata kan mereka masih bingung. Mungkin kurang. Masih kurang edukasinya gitu ya. Untuk mereka sendiri. Nah dari KIP-nya sendiri itu udah sejauh mana sih sebenarnya mengedukasi teman-teman pemilih pemula ini. Ya baik. Saya pikir begini ya. Sebelum teman-teman pemilih kita ini. Apa nama. Diajak terlalu jauh dalam rayuan setan. Kayak rayuan setan sih Pak. Saya setan doang. Oh iya. Rayuan maut. Dalam para petik ya. Nah. Ada pentingnya yang perlu kami sampaikan adalah. Ya. Ini saya pikir kan tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi ya. Berkaitan dengan siapa yang bakal dipilih gitu. Karena ya tentu saja. Orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang memang mesti tepat. Gitu kan. Mesti tepat. Ya paling tidak ya. Karena kita sebagai mu'min muslimin sejati gitu kan. Jadi yang menjadi apa namanya kategori kepemimpinan kita kan kategori kepemimpinan Rasulullah. Gitu kan. Public, amanah, fatanah. Gitu kan. Nah yang ingin saya sampaikan adalah. Terkait sebelum kita apa namanya. Ini penting sekali ya. Apa yang disampaikan tadi. Tapi kemudian hal yang penting lainnya buat teman-teman pemilih ya. Harus mengenali juga ya. Apa saja yang akan dipilih nantinya. Gitu kan. Klasifikasi surat suara. Nah tentu di 14 Februari 2024 ya. Kita ada 5 surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden 1 surat suara. Kemudian di PRRI 1 surat suara. DPD ya. Daerah pemilihan, dewan pemilihan, dewan apa namanya, daerah. Yang apa namanya, yang mewakili setiap 4 orang setiap provinsi. Kemudian di PRA untuk tingkat provinsi di Aceh. Dan surat suara untuk di PRK. Nah saya pikir 5 surat suara ini yang kemudian di dalamnya tentu ya. Kita akan mencari ya. Orang-orang atau calon pemimpin kita. Ya. Siapa. Nah saya pikir inilah yang salah satu menjadi latar belakang kita. Yang kemudian menjadi alasan kita untuk memilih seseorang. Kan karena kita lihat recordnya seperti Pak Jafar katakan tadi. Memang hari ini, ini kan dunia metafers. Ya betul Pak. Dunia digital. Jadi semua rekam jejak digital itu semua ada. Sejauh memang yang bersangkutan bersentuhan dengan dunia digitalisasi itu. Nah pertanyaannya kemudian. Anda enggak caleg itu yang memang dia tidak bersentuhan dengan dunia digitalisasi. Sehingga tidak menjadi apa namanya ya tempat sandaran ya untuk kemudian kita sebagai pemilih mencari siapa dia sesungguhnya. Iya betul. Dalam amatan saya gitu. Masih ada juga itu. Caleg kita dia yang memang enggak bersentuhan dengan dunia digitalisasi. Kenapa saya bilang begitu? Ada juga caleg kita yang memang dia dari kalangan katakanlah daya gitu kan. Nah kalangan daya hari ini kan masih ada juga yang memang tidak mau berurusan dengan dunia digitalisasi. Karena apa? Karena ini mungkin ada hukum lain ya ada pandangan lain sehingga ya dia tidak apa namanya tidak tidak bukan orang yang aktif ya bersentuhan dengan dunia digitalisasi itu sendiri. Nah dalam hal ini bukan pun berarti karena memang itu semua kalangan kan muncul gitu kan. Dari 1.300 lebih caleg untuk tingkat provinsi aja untuk DPRA memperbutkan 81 kursi di DPRA gitu kan. Ada juga nih. Ini masuk 81 enggak? Saya yakin yang berjaya ke 82. Ke 82. Asal jangan ke 87 aja. Lebih satu ya? Lebih satu. Nah saya pikir ini memang tidak hanya perlu sentuhan lewat dunia maya ya tapi secara langsung penting sekali. Gitu kan penting sekali gitu. Oleh karenanya kalau memang ada calon pemimpin yang gak bisa bersentuhan langsung dengan calon dengan rakyatnya atau dengan calon konstituennya. Ini saya pikir ya pemimpin yang yang kategorinya ya hanya bayar 100 ribu gitu kan selesai urusan. Karena itu main dimain itu ditatanan tim ses gitu kan. Walau Bapak ini tadi mau bayar sendiri. Gak menggunakan tim ses. Tampah harga lagi. Tampah harga lagi karena gak ada tim ses. Nektarif Pak. Tapi Aiza sebelumnya kita juga mau nanya seperti yang sudah Bang Agus bilang tadi Aiza udah kenal belum sama orang yang mau dipilih? Sabar jangan dijawab dulu ya karena kita mau break dulu. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya perkenalkan aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat DAPIL pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPRD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, terima kasih untuk Harmony Band ya tentunya yang sudah menemani kita di PENTAS PEMILU 2024. 24. Oke. Terima kasih loh. Ya, udah dua kali tepuk tangan dari tadi ya. Dibayar berapa sih? Balik lagi. Oke, balik ke Aiza ya. Tadi boleh dijawab Aiza, seperti yang sudah dijelaskan Bang Agus tadi, kalau kita sebagai pemilih pemula itu memang harus kenal dulu siapa yang mau kita pilih gitu. Harus tahu dulu karakternya. Sedangkan Aiza sendiri udah tahu belum ini? Seiring berjalannya waktu, kira-kira udah tahu, oh pengen pilih yang calonnya yang kayak gini. Karena beliau seperti ini gitu, udah pada tahu gitu. Ini belum tahu semua sih, Kak. Tapi kalau untuk presiden itu udah tahu. Kalau calonnya DPR, DPRK itu belum tahu. Oke, jadi memang pelan-pelan. Mungkin memang gini ya Pak Jakfar ya, prosesnya untuk pemilih pemula ini harus pelan-pelan gitu ya. Tapi Aiza, ada nggak sih kayak kalian tuh misalnya di sekolah gitu ya, saling ngajak temen, yuk pilih aja yuk, kita ini aja gitu. Kampannya kecil-kecilan gitu ya. Kampannya kecil-kecilan. Karena kan kalau Gen Z ini kan biasanya memang sukanya tuh... Ikut ke temannya gitu. Iya gitu ya, ikut tren juga. Oh, kayaknya keren nih kalau milih ini. Karena temen-temen yang lain milih ini gitu. Ada nggak sih kalian di sekolah kayak gitu? Kalau itu ada, Kak. Ada, ya. Oke, ada. Jadi memang ngajak gitu? Kayak orang ini bahas-bahas presidennya kayak mana ini, ini. Iya, oke. Lebih ke mempengaruhi gitu ya? Mengajak ya, rupanya tim sesenya juga. Oke, tapi saya jadi pertanyaan gini. Kalau kamu lebih prefer caleg-caleg muda atau yang berpengalaman? Yang senior-senior misalnya. Muda. Yang muda? Ya, tahu dong ya siapa orangnya. Nggak, nggak, nggak gitu ya konsepnya. Udah di sebelah saya. Rupanya dia memang sudah ada di pihak kamu ya. Iya, dia di pihak sama. Tapi Aiza pernah nggak sih selama ini gitu? Untuk mengedukasi diri gitu ya? Nonton berita politik misalnya. Terus ya baca koran gitu yang haitannya dengan ini gitu. Ada nggak? Ada juga. Waktu kan sering scroll TikTok terus lewat. Oh, iya. Kalau sekarang bukan baca koran lagi BTW ya? Sekarang kan udah FVP. Ketawan umur. Jadi berita tuh liatnya di TikTok. Oh, iya. Benar. Oke. Jadi dari situ ya untuk dapat informasinya gitu ya. Jadi spesifikasinya istilahnya caleg-caleg FVP ya? Yang lag-nya banyak gitu. Yang beritanya viral aja gitu. Yang beritanya viral ya. Tapi ini satu hal yang baik gitu. Maksudnya jarang-jarang anak sekolah ya Pak ya. Kalau kita mau lihat anak sekolah ini mau memfollow akun-akun yang isinya itu edukasi gitu. Apalagi tentang politik yang kayaknya berat banget gitu ya. Kayak kita aja sebenarnya berat banget mau ngomong politik gitu ya. Oke, tapi ke Pak Jafar nih saya pengen nanya juga nih. Pak Jafar, sepengetahuan Bapak dan sepengalaman Bapak. Biasanya gaya seperti apa sih Pak yang diterapkan oleh istilahnya ya para-para caleg atau Yang ngaruh gitu ya untuk anak-anak muda. Maksudnya kalau sekarang kan zaman digital nih Pak. Ada yang mungkin yang buat video dengan sound-sound viral gitu Pak. Jadi bisa dikenal sama anak-anak muda. Atau lebih menargetkan kegiatan-kegiatan keolahragaan yang disukai pemuda. Kalau yang Bapak baca di tahun ini kira-kira akan seperti apa Pak? Yang pertama kalau saya lihat tadi penjelasan Aizah. Ini sudah cukup bagus sebenarnya. Mereka sudah mulai kenal dari calon presiden wakil presiden. Berarti sudah mulai, sudah ada keinginan. Bukan hanya yang caleg itu aja. Tadi saya aja yang ditunjukkan. Jadi ini udah bagus kan dari yang paling tinggi, paling populer. Nanti beralih ke DPR, DPD, kemudian DPR-A, DPRK yang lima tadi ya. Jadi ini saya pikir suatu awal yang baik. Mudah-mudahan dan waktu ini juga masih lama. Kita sampai dengan 14 Februari 2024 dan dia tiga hari minggu tenang. Berarti kan tanggal 10 ya. 10 terakhir. 11, 12, 13 itu nggak boleh minggu tenang. Jadi masih ada waktu yang sangat lama. Dan tentunya waktu ini bisa dimanfaatkan untuk memahami semuanya. Karena semua tadi lima kertas kuara itu, semuanya harus ada pilihan. Bagi dari presiden wakil presiden. Tentu selain dilihat caleg, juga harus dilihat partainya. Karena kadang-kadang memang nanti anggota legislatif dalam membuat kebijakan itu juga nggak boleh terlepas dari keputusan partai. Kebijakan partai. Jadi partai yang akan dipilih dengan caleg yang akan dipilih ini dua-dua memang harus diperhatikan. Harus dilihat track recordnya. Kemudian saya pikir kalau untuk anak muda ini, mungkin ini sebenarnya bukan untuk Aizah sebenarnya. Untuk caleg yang tadi ini. Jadi kalau saya lihat, kalau anak muda ini kan cenderung kalau politiknya dengan terlalu berat, acerama. Itu mungkin saya pikir agak berat untuk mungkin bukan hanya memahami. Tapi untuk mengikuti acara juga, menghadiri acara dan sebagainya agak berat. Ya barangkali lebih banyak dalam bentuk hiburan, mungkin dalam bentuk tadi berita-berita yang menarik. Olahraga. Olahraga. Dan barangkali juga saya pikir perlu juga ada dialog. Nanti caleg kandidat itu bisa dialog dengan anak-anak muda ini. Dengan demikian anak muda bisa juga belajar. Bukan hanya mengetahui bagaimana siapa yang akan dipilih. Tapi juga bisa belajar banyak tentang politik, pemerintahan, tentang pemilu. Oke. Tapi sebenarnya Pak Jatfat, boleh nggak sih anak-anak yang baru mulai umur 17 gitu, baru pertama sekali memilih itu memilih untuk nggak memilih dulu gitu. Selama satu tahun misalnya. Nanti tahun depan deh mau milih gitu. Mereka boleh nggak sih sebenarnya? Diperbolehkan nggak untuk tidak menggunakan suaranya dulu untuk mengedukasi dirinya sendiri. Mungkin nggak cukup Pak dalam waktu sekian bulan lagi menjelang pemilu gitu ya. Kayaknya banyak yang harus mereka pelajari gitu ya. Belum lagi PR di sekolah gitu ya. Sebenarnya gimana? Boleh Bang Agus, boleh Pak Jatfat? Secara hukum memilih itu kan hak. Namanya hak pilih. Yang namanya hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Ini secara hukum. Tetapi tentu kita akan bukan hanya melihat dari aspek hukum saja. Aspek hukum berarti memang kita boleh memilih. Berarti kalau sudah 17 tahun atau sudah pernah, sudah menikah atau pernah menikah kan. Pernah sudah cerai juga nggak hilang haknya. Tetap, jangan lanjut haknya. Tepat haknya ya. Tetap. Jadi itu secara hukum sudah berhak untuk memilih. Tetapi hak itu boleh digunakan, boleh tidak sebenarnya secara hukum. Tetapi yang paling penting adalah dari aspek-aspek lain. Aspek kemanfaatan, dari aspek politik, pemerintahan, sosial dan sebagainya. Menurut saya itu memang hak pilih itu harus digunakan. Dan waktu yang tersedia ini akan berusaha untuk memahami partai mana, calon presiden mana yang akan dipilih. Tentu sambil jalan ini juga pihak penyelenggara, PANWAS, juga pemerintah, ORMAS dan sebagainya juga termasuk TVRI ini juga akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi. Baik secara umum maupun terhadap partai dan calon tertentu. Tapi kalau ini memang nggak boleh kecuali yang tadi pura-pura itu boleh. Tapi kalau serius, kalau serius nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Dan tentu mereka, partai ini dan calon ini juga akan berupaya keras untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik, ke semua lini. Karena bagaimanapun mereka kan bersaing ini. Tentu ingin mendapatkan kuara yang paling banyak. Betul. Dan kalau saran saya juga harus digunakan. Sejak pemilu 2024 ini harus digunakan hak ini. Jadi jangan ditunggu ya Pak ya? Iya. Jangan tunggu 2029. Sekarang digunakan, kalau ada yang kurang nanti bisa ada waktu diperbaiki. Diperbaiki ya, oke. Oke kalau dari KIP gimana Bang Agus? Apakah sebenarnya edukasi-edukasi yang kayak gini itu memang udah jalan? Saya pikir memang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan hari ini, ini kan menjadi bahagian terpenting, bahagian terpenting dari apa yang mesti kami lakukan sebagai pengilenggara. Hal serupa mesti juga dilakukan oleh peserta. Dalam pada ini adalah ya partai politik, caleg itu sendiri gitu ya kan. Nah, kelompok terpenting lainnya adalah ya pemerintah. Karena apa? Ya pemerintah juga, dia selain bertanggung jawab terhadap semua operasionalisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara, tapi dia juga punya kewajiban ya untuk memberikan sosialisasi. Sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya kepada rakyat, kepada masyarakat, tapi juga kepada partai politik itu sendiri. Oke. Karena memang pemerintah itu adalah bahagian dari, apa namanya, sebagai, apa namanya, pihak yang, apa namanya, sebagai, apa namanya, penanggung jawab, penanggung jawab pemilih usir. Ya, gitu kan. Nah, dengan partai politik juga seperti itu ya. Sehingga, sehingga pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap partai politik gitu kan, dan sejak tahun, apa namanya, diberikan kompensasi dari jumlah suara yang ada gitu kan. Itu kan bahagian dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, include dia, semua unsur dan elemen ya, menjadi bahagian terpenting terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, tugas kita, terutama sekali ke teman-teman pemilih pemula, ya, yang notabenehnya masih 17 tahun, di hari H, atau bahkan hari ini ada yang sudah 17 tahun, ya, sehingga dia menjadi pemilih, apa namanya, berdana dalam menggunakan hak pilihnya, maka ini penting sekali, gitu kan, karena menentukan nasib bangsa lima tahun yang akan datang, itu memang sangat tergantung ke tangan-tangan pemilih, terutama sekali pemilih-pemilih milenial, gitu. Yang memang di Aceh, ya, 900 ribu lebih, ya, gitu ya, 900 ribu lebih, gitu ya, pemilih, apa doang kan, pemula, gitu, dan jet body, gitu kan. Nah, maka oleh karenanya, ya, saya pikir ini waktu yang, apa namanya, masih tersedia, gitu kan, dengan terus kita membaca tidak hanya, katakanlah, lewat media, baik media, apa namanya, mesos, atau mensline, dan sebagainya, tapi tentu, ya, kita akan terus berkomunikasi dengan lingkungan kita, gitu kan. Nah, saya kira ini, apa, teman-teman pemilih yang hadir di sini, kan, ini masih di wilayah kota, kan. Nah, kantor KIP Aceh, kan, wilayah kota Bandar Aceh, gitu, sekali-kali datang ke sana, dan kami tunggu dengan karpet merah. Wow, boleh banget. Tepangkan dulu. Tepangkan untuk IFS ya, ya, jadi. Maksud saya, karpet merah, karpet merah, tapi kemudian kasih sirup lagi, merah juga, kan. Merah juga, ya. Tapi intinya memang sebenarnya, ternyata boleh, boleh kalau teman-teman pemilih pemula ini, gitu, yang memang edukasinya mungkin masih kurang, gitu, dan kita sebenarnya harus tanya kemana sih, supaya ini nggak salah, gitu, boleh nggak sih, gitu. Ya, makanya saya bilang, kenapa harus kasih karpet merah ke teman-teman pemilih ini, karena ini, apa namanya, sebenarnya ya, yang pasti jangan datang sendiri, gitu. Kalau datang sendiri, nanti kami kan nggak cukup waktu. Datang rame-rame, ya, tapi tidak secara bergelombang, dan kemudian bukan demo. Bukan demo, ya, ini yang kita tunjukkan, ya. Datang ke sana, nanti ke sana, kirim surat, apakah menamakan OSIS, atau menamakan dari, apalah, lembaga organisasi di sekolah, gitu, kan. Sehingga kami akan tunggu teman-teman pemilih ini, ya, untuk kita berikan informasi yang lebih luas, ya, yang, apa namanya, ya, pokoknya semua adalah, gitu, kan. Maksudnya akan kita berikan, akan kita sampaikan, karena ini juga menjadi bagian dari sosialisasi yang memang secara terus-menerus berkelanjutan, ya, kita harus lakukan. Oke, jadi ini luar biasa, ya, di tengah kesibukan KIP sendiri juga, ya, dalam mempersiapkan pemilu ini, gitu, tapi menyempatkan, ya, ini ditulangnya. Menyempatkan untuk teman-teman pemilih pemula untuk, apa ya, bisa hadir mungkin untuk diedukasi langsung, gitu, sama KIP, jadi ini kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siain, ya. Oke, nah, kita masih mau nanya lagi, kalau pemilih pemula ini kan karena umur, ya, karena umur, ya, masih muda banget, biasanya kan rentan konflik, biasanya. Ya, ya, mereka, ya, kayak beda calon yang akan mereka pilih, itu kan biasanya mereka lebih mau ribut, gitu, ya, Pak, ya, biasanya, ya. Nah, tapi untuk dari Pak Jafar melihat ini, gitu, dari tahun-tahun yang sudah berjalan dulu, gitu, ya, apakah pemilih pemula ini yang memang lebih banyak bikin honor, ya, untuk, apa, pilihannya, gitu, Atau sebenarnya, enggak, gitu, pemilih pemula ini justru lebih kalem, gitu, sebenarnya gimana, Pak? Baik. Berdasarkan pengamatan pada pemilu sebelumnya, memang kalau kita lihat, partipasi pemilih pemula untuk menghadiri kampanye, misalnya, apa istilahnya, kampanye yang terbuka itu memang agak terbatas. Kurang, ya. Minatnya kurang. Kemudian juga dalam penyelenggaraan pemilu, kalau saya lihat memang pemilih pemula itu cenderung karena memilihkan di TPS masing-masing. TPS itu kan di lingkungan tempat tinggal mereka, dan cenderung memang kehadiran para pemilih pemula ke TPS-TPS itu bersama dengan keluarga. Ya. Terutama kalau yang remaja pupi ini lebih seru dengan keluarganya, orang tuanya, sehingga memang kalau dikatakan terjadi keributan, tidak. Karena memang tidak, tidak, tidak rame, gitu, karena itu pisah. Karena pergi sama orang tuanya, gitu, ya. Iya, sama orang tuanya. Jadi, kalau sama orang tua kan merasa anak-anak ini kan lebih kalem, biasanya. Ya, benar. Jika image, ya, Pak, ya. Iya, jika. Benar, ya. Benar, ya. Iya, benar, benar. Jadi, memang biasa pemilih pemula ini lebih ikut orang tua, bahkan pilihan mungkin gitu juga. Gimana sih biasanya untuk pilihan? Ini tanya sama Ibu. Iya, iya, benar. Aizah gimana? Apakah terpengaruh juga dengan pilihan orang tua atau enggak, enggak bisa punya pilihan sendiri, gitu. Karena memang udah bikin ikrar sama teman-teman, mau milih yang ini, gitu ya. Jadi ikrannya sama teman-teman, gitu. Kalau Aizah pribadi, ada pilihan sendiri. Oke, jadi enggak tergantung pilihan orang tua. Oke, tapi tetap kalau pergi sama orang tua, kalem. Kalem, ya. Kalem, ya. Tapi, Pak Jafar, kalau dibanding pemilu sebelumnya, kira-kira prediksi Bapak nih, di tahun ini, di 2024 lebih tepatnya, pesta demokrasinya akan lebih meriah atau mungkin agak sedikit lebih tenang, Pak? Karena mengingat juga di tahun 2019 kita tidak memilih, ya, Pak, ya? Karena COVID, ya? Jadi yang pertama, kalau kita lihat memang salah satu indikator keberhasilan pemilu itu adalah partisipasi pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih, tentu itu pemilu semakin bagus, semakin berkualitas. Dan kalau saya prediksi, pemilu 2024 ini tentu partisipasi pemilihnya lebih meningkat. Lebih meningkat. Kenapa? Karena memang di sini ada yang pertama kan bersamaan tadi tiga tingkatan pemilihan. Dan tentu dari semua tingkatan pemilihan itu, tingkatan yang paling menarik, mungkin paling seru itu ada pada pilpres. Pemilihan presiden, wakil presiden. Dan kali ini juga calonnya ada tiga. Dan semakin banyak calon sebenarnya semakin seru, ya, Pak? Semakin seru. Kalau dulu kan hanya dua, ya. Dua. Sekarang tiga pasangan. Dan dengan tiga pasangan, pemilih tentu memiliki pilihan yang banyak. Bukan hanya si A, si B, tapi ada peluang si C, misalnya itu saja. Yang kedua, pasangan calon presiden berserta pendukungnya ini akan melakukan upaya semaksimal mungkin. Semua hal ini mereka akan mengupayakan agar partisipasi pemilih semakin meningkat dan tentunya memilih mereka. Oke, oke. Lebih seru ya. Ini pembahasannya makin lama makin asoi, ya. Makin panas, makin daging semua. Kita harus break dulu, Pak. Kita harus break dulu, Pak, untuk menyaksikan persembahan dari Harmony Band. Kemarinlah sehingga dulu sebentar. Terima kasih. 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 Berikan pada jiwa yang sedih, begitu dingin dunia yang kau hudi. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah hati kakimu berlari, ada hal yang tak menangkan mengerti. Beri waktu untuk bersendar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tadi dengar. Tidakkah hati kakimu berlari, ada hal yang tak menangkan mengerti. Beri waktu untuk bersendar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tadi dengar. Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat DAPIL pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara. Dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPRD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, masih di PENTAS PEMILU 2024 ya, dan bersama ketiga bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya, pastinya ada satu hal yang pengen saya tanyakan lagi nih, kita lanjut lagi ya. Ini bukan kepentingan sendiri ya? Enggak, ini kepentingan masyarakat. Kita pastikan dulu ya Pak, ya calai gandungannya kita pastikan dulu. Dia nanya untuk kepentingan siapa gitu ya? Sedikit, jadi saya pengen tanya juga nih, membahas tema kita tentang PEMILU DAMAI nih Pak Agus atau Bang Agus. Saya pengen tanya juga nih, apa sih yang sudah menjadi persiapan dari KIP khususnya Provinsi Aceh dalam mempersiapkan PEMILU 2024? Nah, terkait dengan PEMILU DAMAI. PEMILU DAMAI. Dalam konteks secara umum ya, tentu ya di setiap tahapan kami sebagai PEMILU DAMAI harus memastikan itu bisa berjalan secara damai. Biar apa? Biar endingnya nanti damai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tahapan yang memang centang perenang, atau memang tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan aturan, mekanisme, dan yang ada gitu ya kan, maka akan menjadi apa namanya, nanti hasilnya ya pasti tidak baik gitu kan, tidak happy ending gitu kan, karena PEMILU atau PESTA DEMOKRASI ini semua sudah sepakat ya, mulai dari rakyat level paling tinggi hingga rakyat paling jelata, apa namanya, kelas bawah menengah hingga kelas paling tinggi, kalau PEMILU atau DEMOKRASI ini adalah PESTA yang memang harus bahagia. Betul. Kan begitu. Nah, maka oleh karenanya, kami sebagai penyelenggara, yang hari ini sudah memasuki dan sudah kita tetapkan, ya, tahapan penetapan di CT, Daftar Calon Tetap. Ya, artinya semua caleg sudah kita tetapkan. Baik secara, apa namanya, tingkat kaupat dan kota, provinsi hingga tingkat nasional. Itu semua caleg sudah kita tetapkan, ya. Ila atau kecuali caleg gadungan. Caleg gadungan, baik kita. Saya di luar daftar, Pak. Itu tetap di luar. Iya, di luar. Nah, oleh karenanya, dalam proses penetapan ini, yang kemudian kami, apa namanya, simpulkan dan kemudian ketuk palu, lewat rapat pleno, tentu, ya, di masa belakang dan sepanjang waktu dalam tahapan, kita akan terus secara menerus, ya, melakukan pencermatan terhadap calon di CT itu sendiri. Oke. Gitu, kan. Calon di CT, sehingga kita sebut bacaleg. Bacaleg. Bakal calon. Ya. Nah, dalam waktu sebulan yang lalu, ya, sebelum kita tetapkan calon di CT, kita sebelumnya juga kita tetapkan calon di CS, daftar calon sementara. Oh, oke. Nah, tapan itu memang panjang sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, dari semua tahapan terhadap masa pencalonan, baik di CS hingga ke DCT, kita memastikan semua yang kita lakukan ini adalah melalui proses yang benar, sesuai dengan aturan, mekanisme, dan regulasi yang ada. Nah, manakala ada di luar dari itu, tentu kita umumkan juga, tapi adalah DCS yang gagal, kemudian DCT yang gagal. DCS yang gagal, DCT yang gagal adalah orang-orang, calon legislatif yang memang tidak mempunyai persyaratan, sehingga yang bersangkutan tidak kita tetapkan, baik sebagai calon DCS di masa yang lalu, ataupun sebagai calon DCT di sebulan yang lalu, bahkan kemarin pada tanggal 3, kita pastikan adalah calon yang melewati proses dan mekanisme, baik secara administrasi, yang kita lakukan, yang bersangkutan adalah calon yang memang memenuhi persyaratan. Sehingga ini menjadi satu kepastian. Karena penyelenggaraan itu, penyelenggara itu salah satu prinsipnya adalah kepastian. Kepastian. Jadi butuh kepastian ya Pak? Betul-betul harus memberikan, penyelenggara ini harus memberikan kepastian. Ini Pak Jafar hafal sekali dia, bahkan dia yang buat aturan gitu kan. Kenapa? Tadi, beliau ini kurang sikit gitu kan. Sebagai panwas pernah 2003 yang lalu, kemudian sebagai ketua KIP, sebagai akademisi, sebagai senior banget. Jadi track recordnya luar biasa. Makanya ya saya selalu merujuk ke beliau. Tapi walaupun saya track record bagus, tapi jangan pilih saya. Tidak nyalek soalnya Pak. Tidak nyalek soalnya Pak. Tidak nyalek soalnya. Tidak nyalek soalnya. Tidak nyalek ya. Tidak nyalek bagus. Apa nyalek Pak? Rencana Pak? Tunggu pensiun. Oh ya, tunggu pensiun. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Nah, ini kan salah satu ya, berkepastian ya. Berkepastian terhadap caleg yang kita tetapkan. Kemarin tanggal 3 sudah kita tetapkan, tanggal 4 kita umumkan, baik lewat media sosial maupun lewat media mainstream. Sudah kita publish. Sehingga ini teman-teman pemilih, penting untuk mencari tahu. Dari nama-nama yang kami umumkan ini, barangkali ya ini saudara saya, ini orang dekat saya, gitu kan. Atau di antara sekian yang ada di dapil kita, oh ini pantas dan layak, gitu kan. Karena apa? Ini salah satu, apa namanya ya, sebagai medium ya, untuk kemudian rakyat atau masyarakat atau teman-teman pemilih tahu, gitu. Oh, rupanya si A, si B, si C ya, caleg dia ya. Baru kemudian itu kan hanya tahu dengan, apa namanya ya, nama dan alamat saja. Kita kan belum tahu track recordnya, seperti Pak Jafar katakan tadi, gitu. Oke, kalau dia orang kampung kita, gitu. Oke, kalau dia orang dekat kita. Tapi ada calon yang memang terkadang, ini kan jadi viral, ya. Karena apa? Karena memang calon ini, apa namanya, sosialisasinya mantap, bagus, dan sebagainya. Ya, kita juga harus tadi tahu, benar nggak, sebagaimana informasi yang muncul. Apakah itu hanya pencitraan? Jangan-jangan pencitraan, gitu. Kayak tadi, gitu kan. Iya, kayak abang kita tadi. Konon lagi, karena hanya kompensasi 100 ribu, viral dia. Iya, benar. Dia baik, dia bagus, dan sebagainya lah, gitu kan. Karena kan banyak ya. Ya, banyak sekali, gitu. Yang apa sih, kayak pembeli bayaran aja ada, gitu. Penonton bayaran ada. Pembeli bayaran juga ada. Makanya ini juga menjadi medium pesan kami, ya, sebagai penyelenggara. Jangan, kalau bahasa pepatah lama, jangan beli kucing dalam karung, gitu kan. Oleh karenanya, kalaupun karung dibawa, buka dulu apa isinya. Oh, gitu berarti. Nah, ini penting. Berarti itu yang harus Aiza dan teman-teman ingat, gitu ya. Kalau mau milih siapapun itu, harus kenal dulu. Jadi, kalian pun sebenarnya dalam proses menuju sebagai pemilih pemula, atau akan menjadi pemilih untuk pertama sekali, gitu ya. Apa ada riset juga, gitu. Atau research juga, gitu ya. Kayak, ah, kita coba follow dulu nih akunnya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau kita coba lihat nih track recordnya, gitu. Atau cukup sekedar dengan kampanyenya yang sedikit, tapi udah yakin, gitu. Apa, lihat-lihat sampai visi-misinya harus dilihat, gitu. Gimana sih, Aiza? Kalau dari Aiza sendiri, Aiza cuma follow media sosialnya. Dengan follow media sosialnya, di situ menjadi penilaian, gitu. Ya kan, pastinya dia pasti banyak mengupload keseharian dia atau kepanjang-kepanjangnya dia di situ. Oh, iya, iya. Pencitraannya itu tadi, ya. Karena sekarang, nggak bisa kita pengkiri juga, setiap kegiatan pasti ada dokumentasinya, ya Pak. Iya, benar. Maksudnya untuk, yang mencitrakan citra baik juga, sih. Tapi dari Pak Aiza, Pak, mungkin bisa sedikit, Pak, menjelaskan. Biasanya, pergesekan apa saja sih, Pak, yang terjadi di antara pemilih-pemilih, Pak? Pemilih-pemilih, ya. Bukan hanya pemula, ya, sih. Iya, pemuli, ya. Pemula termasuk. Iya, di dalamnya. Jadi, biasanya itu, kalau yang pertama bisa saja antara pemilih dengan penyelenggara, bisa yang Pak Bisni sampaikan tadi. Kalau penyelenggara itu tidak mengikuti aturan, tidak sesuai aturan, kemudian juga tidak transparan, tidak ada kepastian, dan sebagainya, itu bisa jadi benturan juga antara penyelenggara dengan pemilih. Tetapi, antara pemilih itu juga bisa terjadi, kalau memang pemilih ini adalah pemilih yang fanatik. Kepada partai tertentu, kepada orang tertentu, dia seolah-olah punya doktrin, ini harus menang. Yang betul, cuman calon ini. Yang lain, salah semua. Jadi, itu karena ada fanatisme, dan ada keinginan kuat, supaya yang didukung dia harus menang, yang lain harus kalah, ini biasanya bisa terjadi benturan. Yang kedua, juga kadang-kadang digerakkan oleh orang lain, terpengaruh. Apalagi pemilih pemula, ini kadang-kadang, ini kan emosionalnya belum tentu stabil, belum matang. Nah, ini mudah, mudah sekali digerakkan, emosinya muncul, sehingga terjadi pergesekan, terjadi anarkis, malah ini bisa saja terjadi. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua, untuk sering memberikan pemahaman, memberikan dialog, sehingga, jangan terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang anarkis, yang merugikan. Karena bagaimanapun, ini sebagai Pak Gusni bilang, ini kan sebuah pesta. Pesta itu kan harus meriah, harus damai. Jadi, jangan malah terjadi sebaliknya. Oke, oke, ini luar biasa ya. Jadi, supaya pemilu ini damai, dan pemilih pemula ini, nggak mudah tersulur gitu ya. Oke, kita break dulu, ya break lagi, karena kita mau menyaksikan teman-teman kita, mempersembahkan lagu yang luar biasa, dari Harmony Band. Harmony Band. Sampai ku jumpa di rita, di suatu sesana, terasa yang telah dalam darah, ku coba mendekat dirinya, ku tetap dirinya, oh dia sungguh mempersana. Umin aku menyampai, menyampai dirinya, bercanda tawa dengan dirinya, namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Umin ikah namanya cinta, oh umin ikah cinta, cinta pada rumah pertama, umin ikah rasanya cinta, oh umin ikah cinta, dan salah ada saat jumpa, dengar dirinya. suatu sesana berbeda, dan asa bahagia dalam darah, aku dekati dirinya, ku tetap padanya, oh dia sungguh mempersana, Umin aku menyampai, menyampai dirinya, bercanda tawa dengan dirinya, Tentu apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Umin ikah namanya cinta, oh umin ikah cinta, cinta pada lupa pertama, umin ikah rasanya cinta, oh umin ikah cinta, dan salah ada saat jumpa, dengan dirinya. dengan dirinya. Rindu terasa, di kalah hati ini, ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala sesana. Umin ikah rasanya cinta, oh umin ikah cinta, cinta pada lupa pertama, Umin ikah rasanya cinta, oh umin ikah cinta, dan asa bahagia saat jumpa, Umin ikah namanya cinta, oh umin ikah cinta, dan asa bahagia saat jumpa, dengan dirinya. Umin ikah rasanya cinta, oh umin ikah cinta, dan asa bahagia saat jumpa, dengan dirinya. dengan dirinya. With the help of the world, and I can jumpa, Terima kasih. Terima kasih. Oke, masih balik lagi kita di PENTAS PEMILU 2024. Nah, ini saatnya kita memberikan kesempatan untuk teman-teman dari SMA Negeri 3 Bandai Aceh, untuk boleh bertanya ke teman-teman yang sudah ada di sini, untuk ke Bang Agus boleh, ke Pak Jafar juga boleh. Sudah ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan Boleh Silahkan nama dan pertanyaan ya Duduk aja gak apa-apa? Duduk mau berdiri gimana? Duduk aja Biar jangan cepet tenar ya katanya Duduk aja Oke silahkan Kenalin nama saya Aditya Rizkullah Nah saya ingin nanya nih ke Bang Agus Kami sebagai pemilih pemula Apa saja sih yang harus kami siapin sebagai pemilih pemula saat ingin memilih nanti? Oke Apa yang perlu dipersiapkan saat pemilih nanti ya Oke langsung Langsung di gambar aja Yang terpenting adalah Hal yang paling mutlak Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi KTP elektroniknya sudah ada belum? Sudah ada KTP? Belum Sudah masuk dalam DPT belum? Belum juga Yang ketiga Bisa dipastikan Teman-teman pemilih masuk ke dalam DPT Nah Jika memang sampai sejauh ini belum masuk dalam DPT Maka Tentu Jika memang sudah punya KTP elektronik Itu mungkin Nanti akan bisa menjadi pemilih DPK Itu DPK daftar pemilih khusus Khusus bukan apa namanya Bukan spesial ya Bukan spesial gitu kan Tapi dia khusus Hanya orang-orang Yang sudah memiliki KTP elektronik Namun dia belum masuk dalam DPT Nah oleh karenanya pada hari H Dia punya kesempatan Untuk menjadi pemilih Manakala dia membawa KTP Tapi tunggu satu jam setelah yang lainnya usai Yang kedua Tunggu jika memang masih bersisa surat suara Kalau memang tidak lagi bersisa surat suara Maka Rija lah namanya tadi Aditya Teman pemilih Aditya Tidak bisa memilih nantinya Gitu kan Nah saya pikir Ya hal inilah yang kemudian Pastikan dulu Masuk kendati memang belum ada KTP elektronik Tapi pastikan dulu Masuk enggak ke dalam Apa namun daftar pemilih Tetap kita Nah bisa dilakukan Cek DPT online Oke Jadi bisa diakses online ya Bisa diakses Dan itu kapan saja akan keluar Sehingga nama Teman pemilih kita Aditya Itu akan muncul nantinya Oke luar biasa Jadi udah online ya Keren Tapi kalau dari Pak Jokfar sendiri ya Di luar Mutroknya Tadi KTP gitu ya Apa tiba persiapannya gitu Yang memang bisa diimim oleh Aditya Saya pikir yang tadi Memang prosedurnya sudah Prosedur persilatannya sudah Sudah ditampaikan Dan Barangkali sebagai tambahan Sistem pendaftaran pemilih kita Sebenarnya stelselnya aktif Stelsel aktif itu artinya Pemilih sendiri harus aktif Tidak boleh pasif Hanya menerima Apa yang dilakukan oleh petugas Karena bagaimanapun Yang lebih memahami Sudah terdaftar atau belum Adalah Pemilih itu sendiri Bukan petugas Sehebat apapun Apalagi jumlah petugas ini Kan terbatas Hanya beberapa orang Enggak mungkin Dia bisa mengetahui Seluruh pemilih Yang ada di sebuah desa Atau di suatu DPS tertentu Oleh karena itu Kita harap Pemilih pemula Pemilihan cerita ini Adalah pemilih yang bertanggung jawab Jadi dia Bukan hanya menerima Undangan Tetapi juga ikut Melihat apakah Sudah terdaftar atau belum Kalau belum tentu Berkonsultasi dengan penyelenggara Apa yang harus dilakukan Saya pikir Bahkan juga Kita harapkan Pemilih ini juga Berpartifasi Juga melakukan pengawasan Terhadap Proses pemilihan itu sendiri Kalau misalnya Melihat ada Ada penyimpangan-penyimpangan Pelanggaran Seperti money politik Jadi itu dilaporkan Ke petugas Apakah penyelenggara Atau Kepada pengawas Oke Jadi persiapannya Jelas ya Jelas gitu Mungkin tambahan Balik lagi Seperti yang sudah kita bahas tadi Gitu Apa ya Untuk pemilih pemula ini Lebih aktif ya gitu Kayak untuk Mencari tahu Dan mengedukasi diri Gimana Terjawab ya Terjawab Karena begini Yang perlu ingin saya pastikan Teman-teman pemilih kita Ini Semuanya pakai Android kan Ya kan Sudah smartphone semua nih Smartphone semua kan Jangan sibuk dengan media sosial Dengan informasi lain yang warna wiri Kita diri Tidak bisa kita pastikan Untuk bisa memilih pada Tidak tanggal 14 Februari 2024 Kekasian sekali Jadi Apa namanya Pemilih pemula Yang memang Ini kan lagi Hot-hotnya Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak suaranya Itu penting sekali Oke Next Kita Sini lagi Siapa sudah ada yang ingin bertanya Oke Silahkan tegarkan namanya dan pertanyaannya Oke Nama saya Siva Siva Ki Namanya Oh iya Siva ya Rumahnya Pertanyaannya bukan rumahnya Jadi sebagai pemilih Oke Itu syarat utamanya Yang kedua Ciri-ciri pemilih cerdas Adalah bagaimana kemudian Setelah dia mengenali diri Baru Kemudian bisa Baru bisa mengenali Orang yang akan dipilih Percis Bagaimana disampaikan oleh Pak Jawaharladi Gitu kan Nah yang ketiga Ciri-ciri pemilih pemula Setelah dia mengenali diri Mengenali calon yang akan dipilih Tepat Pada tanggal 14 Februari Dia orang yang pertama Datang ke TPS untuk memilih calon Yang akan dia pilih Itu saya pikir Nah Diluar dari itu tentu Kita sebagai pelajar Gitu kan Harus banyak cari tahu Harus banyak membaca Gitu kan Karena Pastikan diri Pastikan diri kita Biasanya begini Orang cerdas Semakin dia banyak tahu Semakin tahu Bahasanya masih banyak yang belum dia tahu Oleh karena Terus cari tahu Baik lewat media sosial Maupun lewat media mainstream Gitu kan Nah di Google Gitu Apa aja di searching sekarang Akan muncul Gitu kan Apalagi kita semuanya menggunakan Smartphone Gitu kan Nah Saya pikir Itu hal Yang menjadi Apa namanya Sebagai bahagian dari modal kita Sebagai calon pemilih Nah modal lainnya adalah Biasanya Gitu kan Semakin kita banyak membaca Makan kita Akan semakin tahu Yang kemudian kita akan semakin Bisa menyampaikan kepada siapapun Untuk terutama sekali lingkuan kita Gitu Nah lingkuan yang pertama adalah Keluarga Keluarga kita Saya enggak nyebutkan rumah tangga Karena saya pastikan dia belum berumah tangga Belum Belum kan Belum kan Nah makanya Nanti pastikan ke ayah ibu kita Meskipun begini Kita bukan menafikan ya Para tetua kita Pak Jafar ya Boleh jadi ya Para tetua kita Ya mungkin karena memang Metode agak bergeser Dengan tata cara yang Tidak sebagaimana pemilu yang lalu Gitu kan Nah kita sebagai orang Orang terpelajar Ya harus mampu Menerjemahkan ya Kepada orang tua kita Kepada lingkungan kita Bahasanya pemilu Seperti ini loh Gitu Tata cara memilih Seperti ini loh Gitu kan Nah karena ini semua Akan masuk Akan include ke dalam Ya bahagian dari Materi pemilih Cerdas Gitu kan Nah maka Kalau pemilih cerdas Pasti Hasil pemilu Akan berkualitas Oke Jadi tagline ini adalah Pemilu cerdas Pemilih cerdas Pemilih yang berkualitas Ini namanya gadungan Emang gini Memang kayak gini Buyang balik aja Buyang balik dia Oke Oke Terima kasih Aditya Dan juga Siva tadi Mendapatkan Bikisan menarik Dari TVRI Karena sudah Bertanya Ya Oke Oke Kita rekomunikan Dan menyaksikan informasi Sudah tahu belum tahapan pemilu Tapi sebelumnya Perkenalkan Aku Sura Dan aku Sulu Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022 Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat DAPIL pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023 Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon Presiden dan Wakil Presiden yang resmi mendaftar pemilu Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 Nah hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara Dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden Nah ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia Masih di PENTAS PEMILU 2024 ya Kita udah ada di ujung segmen AC Luar biasa ya diskusi malam hari ini pada kesempatan kali ini Kita sudah membahas tentang pemilih pemula, terus pemilu damai juga Benar, dan tentunya untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas itu memang benar-benar harus Mau mencari tahu siapakah sosok yang akan dipilih gitu ya Dan juga tidak menyanyiakan hak suaranya ya Bang dan juga Pak Jafar seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu ya Jadi jangan sampai pilihan atau hak suara kalian yang pertama kali akan digunakan untuk kali ini gitu ya Jangan sampai nggak digunakan gitu ya Atau disia-siakan gitu ya Dan saya setuju sama Pak Jafar tadi Riset dan mencari tahu siapa sih calon pemimpin kalian yang akan kalian pilih Itu adalah menjadi hal penting Apalagi sekarang sudah ada sosial media juga ya Pak ya Yang juga media masanya sudah gampang untuk diakses Tadi Pak Agus bilang kita sudah menggunakan smartphone Kita harus menjadi smart people juga ya Pak ya Iya benar-benar Kita harus mencari tahu siapa sih calon-calon yang akan kita pilih Dan riset-risetnya seperti apa Apalagi track recordnya penting juga ya Pak ya Sukses kah dia menyelenggarakan sebagai seorang pemimpin atau tidak Tapi kalau misalnya jadi seorang pemilih baru ya itu menjadi tugasnya ya Pak ya Tugas untuk mencari tahu lebih dalam lagi Tapi kita kan mungkin selama ini dikit lah ya Pak Sebelum kita menutup perbincangan serius ini ya dan seru ini ya Kita kan jarang melihat visi-misi dari calon-calon ini diutarakan dengan gamblang gitu biasanya ya Nah mungkin ini juga yang membuat para pemilih-pemula ini bingung gitu Sebenarnya visi ini yang mana misi ini yang mana gitu yang akan dia ini Tapi gimana menurut Pak Jafar Apakah seperti apa yang seharusnya dilakukan supaya pemilih pemula ini gak bingung gitu Visi, misi, dan program itu biasa pasangan calon presiden, wakil presiden, dan gubernur, wakil gubernur, parti wali kota Tapi kalau untuk anggota legislatif Saya tahu saya memang tidak ada suatu format khusus yang harus dibuat Kalaupun ada itu inisiatif sendiri, inisiatif mereka masing-masing Karena memang tentu ini kan jumlahnya sangat banyak Satu partai per dapil itu sama dengan jumlah kursi Kalau 10 kursi berarti 10 caleg per dapil Kalau di Aceh malah 120 persen lagi Oh kita 120, karena kita ada ketentuan khusus dalam UPA Jadi saya pikir harus kita cari dari cara-cara lain Tentu dengan tidak melihat dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi Misalnya dengan melihat track record mereka Perbuatan kegiatan yang mereka lakukan Dan ini juga belum tentu lengkap Karena tadi juga ada caleg yang tidak upload aktivitasnya Dan ini mungkin perlu pertemuan-pertemuan lebih lanjut Perlu adanya dialog, misalnya perlu menghadiri kampanye Atau rapat umum dan sebagainya Kemudian juga bisa juga menanyakan kepada yang lain-lain Kepada keluarganya, temannya yang sudah barangkali lebih berpengalaman Tapi ini hanya sekedar menanya untuk mendapatkan masukan Bukan menanya siapa yang akan dipilih Pilih tentu harus sesuai dengan hati mulani masing-masing Dan itu juga tidak boleh diberitakan kepada orang lain Ini rahasia Kalau saya selalu memilih apa yang saya pilih Selalu saya rahasiakan Tapi kalau sudah selesai pemilu Kalau ditanya orang siapa yang Bapak pilih Pasti saya bilang yang menang Saya tidak pernah memilih yang kalah Oh ya, memilih yang menang ya Oke, kita minta closing statement-nya dari Aiza ya? Apa yang ingin disampaikan sebagai pemilih pemula? Yang ingin Aiza sampaikan Yang pertama Semoga nanti yang menang itu Pemimpin yang betul-betul terbaik Yang tidak hanya memikirkan diri diri sendiri Dia memikirkan bangsa Yang kedua untuk pemilih pemula Semoga pilihan kita terbaik untuk bangsa Oke, dan juga teman-teman harus menggunakan hak suaranya Terakhir, Bang Angkus, ada yang ingin sampaikan? Kalau saya mungkin agak bias sedikit ya Yang pasti kan begini Artinya Biasanya Kesempatan Susah datang kedua kali Maka Kesempatan pertama kali ini Memanfaatkan semaksimal mungkin Khusus buat teman-teman pemilih pemula Agar Menggunakan hak pilihnya Kendati memang Hak ini boleh digunakan Boleh juga diabaikan Tapi bagi kami Sebagai penyelenggara Menjadi harga mati Yang kemudian Akan kita terus melakukan sosialisasi Agar teman-teman pemilih Tetap datang ke TPS Untuk menentukan Karena Cita Eza tadi Membangun negeri Menentukan nasib bangsa Lima tahun ke depan Jangan sampai nanti Setelah si uro Ujung Ya uli Lima tun Kita tertunda Karena program kerja Untuk membangun bangsa dan negeri Tidak dilakukan Hanya gara-gara Kita salah memilih Atau tidak memilih Oleh karena Datang ke TPS Harus datang ke TPS Pak Jakbar Ada yang ingin disampaikan Baik Mungkin ini Himboannya Kepada Kepada Pemilih pemula Sudah banyak ya Oke Saya pikir ini juga Kepada Penyelenggara Barangkali juga Melalui forum ini Yang difasilitasi oleh TPI Saya pikir ini Suatu kegiatan yang sangat bagus Karena ini Jangkauannya sangat luas Bahkan bukan hanya Aceh Tapi bisa juga Jangkauannya seluruh Indonesia Tetapi juga Barangkali juga Selain TVRI Nanti penyelenggara juga Bisa mengupayakan Adanya acara-acara Seperti ini Sosialisasi dalam Berbagai bentuk Sehingga Semua komponen Semua Pemilih pengguna Terutama itu Dari berbagai Elemen Berbagai sekolah itu Bisa mendapatkan informasi Yang sangat baik Tentang Penyelenggaraannya Dan juga tentang Kandidat yang akan dibilih Oke Baik Terima kasih banyak Bang Agus Pak Jafar Dan juga Iza Terima kasih sudah Sharing sama kita disini Benar-benar ini benar-benar Bisa Bermanfaat untuk Teman-teman pemilih Pemulalainya Setuju banget Dan kita juga Terima kasih juga nih Tika ke teman-teman Dari SMA 3 Banda Aceh Boleh tepuk tangannya Sekali lagi Jangan lupa Gunakan Hub suara kalian Untuk bisa menentukan Nasib Indonesia 5 tahun ke depan Oke kalau gitu Kita berdua harus Segera pamit Saya Tika Darmawan Saya Rifki Calok Lagi selatif Yang akan memilih Oke kita pamit Kita ketemu lagi Di Pentas pemilu lainnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Harmony Band Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Indonesia Beri kontribusi nyata Baik asal bersama Kita memilih Untuk Indonesia Bawa kunyah Untuk gunakan Kepi kita Salurkan asli Sibersama Depi bangsa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Indonesia Satu langkah Kan kami Baik asal bersama Kita memilih Untuk Indonesia Kita memilih Untuk Indonesia Terima kasih